Intro Assalamualaikum pemirsa di Banyapun Anda berada lintas berita kembali hadir Dengan memberikan informasi menarik seputar perkembangan Kabupaten Sia sekitarnya Bersama saya, Ananda Restari, inilah lintas berita selengkapnya Intro Pemirsa sebanyak 87 orang baik putra maupun putri Dari 14 kecamatan mengikuti pertandingan cabang kotil Quran Bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan pertandingan tersebut dengan batas waktu 8 jam Maka dianggap mundur dari cabang pertandingan tersebut Dari masing-masing yang diperlombakan pada cabang kotil Quran Yang terdiri dari lomba dekorasi yang diikuti sebanyak 18 peserta Naskah 22 peserta, hiasan mushab 21 peserta dan konten porem Sebanyak 26 peserta akan diadu hingga ke final Bagi mereka yang telah melewati batas waktu dan belum menyelesaikan tugas mereka di pertandingan tersebut Maka mereka dianggap mundur Hal ini dituturkan oleh Awaluddin Romadhani selaku koordinator pada cabang pertandingan kotil Quran tersebut Dan hari ini Pak, apa untuk cabang kotil Quran sendiri? Hari ini kita ada, ini kan cabang kotil Quran Cabang kotil Quran itu terdiri dari 4 golongan Ada dekorasi, naskah, hiasan mushab dan kontemporer Jumlah secara keseluruhan peserta yang telah mendaftar dan kita terima daftar ulang Itu sebanyak 87 orang, putra dan putri Dari 14 kecamatan Untuk cabang kotil Quran, golongan kontemporer Yaitu sebanyak 26 peserta Yang golongan hiasan mushab Sebanyak 21 peserta Golongan naskah ada 22 peserta Dekorasi ada 18 peserta Semalam sudah berlangsung naskah dan dekorasi Hari ini adalah golongan naskah, eh golongan hiasan mushab dan kontemporer Untuk hari esok, yaitu final seluruh 4 golongan Yang terdiri dari dekorasi, naskah, hiasan mushab dan kontemporer Jadi kalau kriteria penilaiannya seperti apa Pak? Yang kriteria penilaian yang paham tentang masalah ini adalah dewan hakim Kami sebagai panitia hanya menyediakan sarana dan prasarana Dari segi peserta ada kendaraan yang ditemui? Dari segi peserta, yang kendaraan yang ditemui ada karena fisik kurang fit Tidak karena waktunya sekitar 8 jam 8 jam termasuk istirahat Dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Istirahat jam 12 sampai jam 1 Jadi apabila peserta tidak mampu menyelesaikan karyanya selama 8 jam Dia mundur sendiri Semalam terdapat dari golongan naskah Ada seorang dari Kecamatan Minas Karena kurang fit Artinya dia sakit Untuk peserta sendiri dari siswa SMP atau SMA? Kita ada batas usianya Jadi dari SD boleh SMP, SMA dan yang umum Selain itu, Awaludin juga menjelaskan Pada pertandingan Jabang Kotil Quran tersebut memiliki batas usia Yaitu dimulai dari tingkat sekolah dasar SMP, SMA dan umum Yang jelas sampai batas usia 35 tahun Tim Liputan, Siak Televisi melaporkan Memasuki hari kedua perhelatan Musa Bakotilawatil Quran Kali ini beberapa produk unggulan Yang ditampilkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sia Menjadi daya tarik tersendiri dari pengunjung stand bazar pada MTK ke-18 di Kecamatan Tualang tahun ini Dinas Koperasi UMKM merupakan dinas yang bergerak di bidang usaha Baik kecil dan menengah bagi masyarakat Beberapa produk unggulan yang mereka pamerkan merupakan hasil dari olahan tangan masyarakat Yang ada di Kabupaten Siak Yang diwakili dari setiap kecamatan Selain itu pula Beberapa terobosan inovatif kemasan produk yang menarik Seperti makanan dan minuman telah mendapatkan label izin halal Maupun label sehat dari Dinas Kesehatan Hal tersebut yang diutarakan oleh Desi Ratnayanti Selaku penjaga stand Dinas Koperasi dan UMKM Kak, untuk Dinas Koperasi dan UMKM apa saja yang ditampilkan di stand bazar? Dinas Koperasi dan UMKM menampilkan produk-produk usaha kecil Berbentuk makanan dan kerajinan Yang di sebelah sini makanan dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Siak Diwakili oleh beberapa produk setiap kecamatannya Produk-produk unggulan Kemudian juga kerajinannya dari kecamatan yang ada di Kabupaten Siak Diambillah beberapa perwakilan sampelnya Terus dari produk ini apa yang menarik? Karena kita Dinasnya Dinas UMKM kan Kemudian kegiatannya juga mendampingi untuk pembuatan izin-izin usaha mikro kecil Jadi yang ditampilkan di sini adalah beberapa produk usaha yang kreatif Yang terbaru, inovatif Kemudian yang sudah memiliki sertifikat dan label halal Ataupun izin PIRT Jadinya semua makanan di sini insya Allah sudah diriksa dari Dinas Kesehatan Dan juga ada beberapa yang sudah mendapatkan sertifikat halal Jadi insya Allah aman makanan yang ada di sini Begitupun kerajinannya juga ada sudah beberapa yang mendapatkan merek Fasilitasi merek dari Dinas Koperasi sekaligus untuk memamerkan bahwa Pendampingan selama yang dilakukan oleh Dinas Inilah produknya yang sudah mendapatkan hasil Desi juga menjelaskan Bagi setiap pengunjung yang singgah nantinya ke stand Dinas Koperasi dan UMKM Akan mendapatkan souvenir kerajinan tangan Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Pemirsa pada peryelatan Musa Bako Tilawatil Quran ke-18 Selain pertandingan di beberapa cabang yang disertakan Juga ditampilkan beberapa produk unggulan di setiap stand Bazar Beberapa produk unggulan yang ditampilkan meliputi produk usaha kecil mendengar Yang telah memiliki izin sertifikat berlebel halal Serta izin layak konsumsi dari Dinas Kesehatan Seperti halnya ketika dijumpai Lindang salah seorang pengunjung mengatakan Dengan adanya stand Bazar pada acara Musa Bako Tilawatil Quran ini Masyarakat bisa lebih mengenal luas tentang berbagai olahan UKM binaan PPKL Dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Siak Sebagai pengunjung apa saja yang dilihat dari pameran ini? Yang di stand sini? Saya melihat semua produk-produk dari perwakilan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak Dan saya rasa semua produk ini emang dari binaan PPKL yang ada di Kabupaten Siak Terus apa yang menarik disini? Yang menarik semua produk ini emang kemasannya udah emang layak untuk dijual gitu ya Terus emang apa sebagai pemasaran memasarkan apa hasil Mempromosikan dari hasil-hasil apa pengusaha kecil si Siak Terus bagaimana pendapatnya tentang pameran MTQ? Pameran MTQ ini sangat bagus karena setiap kecamatan, setiap dinas menampilkan Misalnya dinas kooperasi, dia menampilkan hasil dari binaannya Jadi kan nanti bisa dipromosikan, jadi setiap pengunjung bisa melihat Oh ini dinas kooperasi, ini pekerjaannya seperti ini Jadi kan menambah wawasan pengunjung juga Lindang berharap agar setiap usaha kecil menengah yang ditampilkan bisa lebih berkembang hingga ke luar daerah Tim Liputan Siak Televisi melaporkan Pemirsa informasi tadi segera Gus menutup jumpa kita dalam lintas berita hari ini Saya Norah Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersihan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton